Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Mari kita sama-sama membuat channel ini menjadi lebih berkembang dan lebih daibak lagi. Hai semuanya, selamat datang di UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas berita terbaru dan terhangat dari dunia hiburan Korea Selatan. Yang paling banyak dibicarakan belakangan ini versi UBR Entertainment meliputi K-pop, K-drama, dan K-movies. Namun sebelum kita mulai, kami mau ingatkan dulu untuk kamu yang belum subscribe agar subscribe dulu channel kesayangan kita ini. Itu akan membantu kami lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk mengupload video hampir setiap hari. Identitas tunangan Kang Sora terungkap Kang Sora mengejutkan publik dengan pengumuman dirinya yang akan segera menikah. Aktris ini mengumumkan pernikahannya melalui agensinya pada Senin 17 Agustus kemarin. Mengungkapkan bahwa aktris ini memutuskan untuk menikah dengan seorang pria non-selebrity yang lebih tua darinya. Sehari setelah mengungkapkan informasi tersebut muncul laporan yang menyebutkan identitas dari tunangan Kang Sora ini. Siapa dia? Dia merupakan dokter pengobatan oriental yang berusia di akhir 30-an. Disebutkan lebih lanjut, pria ini juga digambarkan sebagai dokter yang baik hati dari keluarga yang kaya. Banyak orang yang tampak terkejut dengan berita pernikahan tersebut karena keduanya diam-diam berpacaran. Ketampanan membelai pria membuatnya menonjol. Jadi sepertinya pria dan wanita berwajah rupawan telah bertemu, ungkap salah satu narasumber. Dan untuk pernikahannya ini Kang Sora dan tunangan akan menggelar upacara private yang akan hanya dihadiri oleh anggota keluarga pada tanggal 29 Agustus 2020. Masih seputar berita tentang pernikahan, kabar mengembirakan dari salah satu member boy group generasi pertama, Shinwa. Pada Jumat 14 Agustus, beredar kabar yang menyebutkan bahwa Junjin, salah satu personel dari Shinwa, akan menggelar upacara pernikahan dengan tunangannya pada tanggal 13 September. Setelah beredarnya kabar tersebut, pihak agensi Junjin mengkonfirmasinya dengan menambahkan, ini adalah pernikahan pribadi dengan hanya keluarga dan kenalan. Dan itu akan berlangsung di lokasi yang dirahasiakan di Seoul. Kabar mengembirakan ini tentunya disambut baik oleh para penggemar. Mengingat pada bulan Mei lalu, Junjin mengejutkan penggemar dengan pengumumannya akan menikahi pacarnya yang telah ia kencani selama 3 tahun. Junjin akan menjadi member kedua dari Shinwa yang menikah menyusul Eric yang lebih dulu mengakhiri masa lajangnya pada tahun 2017 silam. MV Dynamite BTS langsung pecahkan rekor 10 juta views dalam waktu tercepat. BTS langsung memecahkan rekor baru setelah merilis video musik terbaru mereka yang berjudul Dynamite. Selesai jadwal, video musik Dynamite ini dirilis secara resmi oleh BTS melalui kanal Youtube resmi Big Hit Labels pada hari Jumat 21 Agustus pukul 13.00 waktu Korea setempat. Hanya dalam waktu 22 menit sejak dirilis, video musik Dynamite langsung mencapai angka 10 juta views. Wow! Ini merupakan rekor 10 juta views tercepat yang pernah diraih oleh video musik manapun yang dirilis di Youtube. Sebelumnya, BTS juga mencetak rekor video musik K-pop tercepat yang meraih 10 juta views dalam waktu 65 menit dengan video musik on. Hebatnya juga, setelah dirilis beberapa jam, single tersebut telah puncahki iTunes 80 negara. Di antaranya UK, Denmark, Republik Ceko, Taiwan, Estonia, Finlandia, Macau, Indonesia, dan sebagainya. Perolehan ini masih bisa terus bertambah mengingat belum adanya 24 jam setelah dirilis. Nah, selamat BTS dan ARMY! Langsung saja tonton video musik Dynamite yang dibawakan dalam bahasa Inggris ini. Film Deliver Used From Evil dapatkan 3 juta penonton dalam waktu singkat. Film terbaru yang rilis beberapa waktu lalu, Deliver Used From Evil baru saja menembus pencapaian yang luar biasa. Pada tanggal 15 Agustus pukul 8.50 pagi waktu Korea Selatan, film yang dimintangi oleh Lee Jung Jae, Hwang Jung Min, dan Park Jung Min bertajuk Deliver Used From Evil berhasil menyentuh angka 3 juta penonton di hari ke-12. Pencapaian ini disentuh oleh film sejak ditayangkan perdana di berbagai bioskop di Korea pada tanggal 15 Agustus lalu. Sebelumnya, film bergenre criminal action ini menjadi film Korea tercepat di musim panas tahun 2020 yang mencapai 2 juta penonton. Ya, ini hanya dalam waktu 5 hari penayangannya. Wow, luar biasa selamat kita ucapkan kepada pemeran dan para kru Deliver Used From Evil. Lim Suh Yang dibawa ke rumah sakit usai terjatuh di lokasi syuting. Aktris yang belakangan di tengah disibukkan dengan syuting drama barunya, Lim Suh Yang dikabarkan mengalami kecelakaan di lokasi syuting. Pada selasa 8 Agustus, Lim Suh Yang dikabarkan telah terjatuh di lokasi syuting dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan. Kecelakaan ini diumumkan langsung oleh pihak agensi FN Entertainment yang mengatakan memang benar Lim Suh Yang jatuh di lokasi syuting tapi tidak ada cedera serius. Dia menjalani tes di rumah sakit pada hari kejadian dan dia didiagnosis dengan nyeri otot ringan. Dia beri serah sejenak dan kembali dengan selamat ke lokasi syuting. Sebelumnya, terdapat media Korea yang menyebutkan bahwa aktris kehilangan kesadaran saat jatuh di lokasi syuting karena kesalahan aktor lainnya. Namun hal tersebut dengan cepat diklarifikasi oleh agensi dengan mengatakan memang benar dia jatuh saat kecelakaan tapi dia tidak pernah kehilangan kesadaran. Sudah lebih dari 15 hari sejak kecelakaan itu jadi dia sudah kembali syuting untuk waktu yang lama. Saat ini, Lim Suh Yang tengah membintangi drama baru MBC When I Was The Most Beautiful yang ditayangkan setiap Rabu dan Kamis malam. Drama Korea terbaru Jisoo Blackpink Jisoo Blackpink telah dikonfirmasi akan menjadi pemeran utama dalam sebuah drama terbaru. Pada pagi hari Selasa 18 Agustus, media My Daily mengabarkan bahwa Jisoo akan menjadi pemeran utama dalam drama terbaru Snowdrop yang sedang didiskusikan akan tayang di CTBC. Menanggapi laporan tersebut, perwakilan dari agensi YG Entertainment menuturkan memang benar kalau Jisoo akan membintangi drama baru yang berjudul Snowdrop. Pada bulan Juni lalu, Kim Hyun juga dikabarkan sedang mempertimbangkan peran di drama ini. Tetapi sampai saat ini, perannya masih belum dikonfirmasi. Snowdrop merupakan sebuah drama yang ditulis oleh Yoo Hyun Mi dan disutradari oleh Joo Hyun Ta yang sebelumnya menuliskan dan menyutradari drama populer Sky Castle di GTBC. Dan ini akan menjadi peran utama yang pernah diambil oleh Jisoo sejak ia debut sebagai anggota Blackpink. Sebelumnya, ia sudah pernah menjadi cameo di drama The Producer KBS2 dan Arsdale Chronicles di TVN. TAL OF THE NINE TAILIT Drama terbaru Lee Dong Woo, Kim Boom, dan Jo Bo Ah. Lee Dong Woo sudah memulai pembacaan naskah drama terbarunya, TAL OF THE NINE TAILIT. Hal tersebut terlihat dalam foto yang diunggah TVN selaku saluran televisi yang menayangkan drama tersebut. Di akun resmi media sosial mereka pada Rabu 12 Agustus. Proses tersebut sesungguhnya sudah dilakukan sejak April 2020 yang diikuti oleh pemeran utama lainnya seperti Kim Boom dan Jo Bo Ah. TAL OF THE NINE TAILIT merupakan drama urban fantasi. Secara garis besar, drama ini mengisahkan dewa yang dulu tinggal di gunung Baikdu. Namun, ia sekarang bekerja sebagai pegawai antara dunia manusia dan dunia gaib. Gumi Ho bertugas membersihkan kekacauan akibat makhluk-makhluk yang sempat berkeliaran di dunia manusia. Dalam drama ini, Lee Dong Woo akan berperan sebagai Gumi Ho bernama Lee Yoon. Hal tersebut membuat Lee Dong Woo menjadi Gumi Ho laki-laki pertama dalam industri drama Korea Selatan. Jo Bo Ah bakal menjadi Nam Ji Ah, seorang produser secara supernatural yang sibuk mencari bahan tanpa rasa takut. Keberadaan Lee Yoon membuatnya mati-matian mencari tahu keberadaan Gumi Ho di dunia nyata tersebut. Sementara itu, Kim Boom bakal menjadi Lee Rang, saudara tiri Lee Yoon. Gumi Ho yang lahir dari manusia, Lee Rang kerap menipu manusia dengan cara akan mengabulkan permintaan mereka dengan imbalan yang tak sesuai. TAL OF THE NINE TAILIT dijadwalkan tayang pada Oktober 2020 dan drama ini juga telah merilis teaser perdananya. Nah, itulah tadi berita terbaru dan terhangat dari dunia hiburan Korea Selatan yang paling banyak dibicarakan belakangan ini versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu biar mereka juga ikutan tahu update informasi ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Hamza Hamnida. Terima kasih telah menonton!